Siap-siap, dalam beberapa hari lagi Indonesia akan dihujani oleh banyak mobil baru Gak tanggung-tanggung jumlah mobil baru yang akan masuk dan diluncurkan di Indonesia ada sebanyak 45 mobil Makanya biar gak nyesel salah beli mobil dan biar tau update-nya Wajib banget untuk lihat video ini Supaya teman-teman tau mobil baru apa aja sih yang akan meluncur di Indonesia di ajang gias 2024 Juli ini Oke, langsung kita cek ya Pertama, MG Cybersteer Mobil sport mewah dari China ini yang sekelas dengan Porsche, Ferrari Sudah dipastikan masuk Indonesia Hal ini dapat diketahui karena MG sudah membuka kram pemesanan untuk mobil sport canggih China ini Dengan cukup bayar booking fee sebesar 10 juta rupiah Dan bahkan MG sudah mengumumkan secara resmi untuk peluncuran mobil MG Cybersteer ini dalam akun Instagram resminya Berikutnya GWM Tank 300 Mobil terkuat Dari China ini juga diprediksi kuat akan diluncurkan di Indonesia Ditambah lagi, mobil ini saat ini sudah dijual resmi di Malaysia Dan biasanya setelah masuk Malaysia Tidak akan lama pasar berikutnya yang dituju adalah Indonesia Di Malaysia, mobil ini telah dijual dengan harga 250 ribu ringgit Atau setara 867 juta rupiah Lanjut, ada DFSK Series 7 dan 9 Mobil canggih asal China ini merupakan mobil hasil kolaborasi antara Huawei dan Series Jangan ragukan kehebatan dari mobil ini Karena mobil ini super kuat, super canggih dan sangat membuat nyaman para penumpangnya Kepastian dari kehadiran mobil ini di tanah air dapat diketahui dari pernyataan langsung PT Sekonindo Automobile Ditambah lagi, kedua mobil ini saat ini memang sudah ada di Indonesia Berikutnya, masih dari China yaitu GIC Ion Y Plus Mobil GIC Ion Y Plus ini bahkan dari bulan Juli lalu sudah resmi diluncurkan di Indonesia Dengan bandrol harga sekitar 400 jutaan rupiah Namun nanti, di ajang gias tentunya akan ada kejutan baru dari mobil Ion Y Plus ini Mobil nomor 5 masih dari GIC Yaitu adalah GIC Ion Hyper HD Nah, kalau yang ini tentu jauh lebih keren dibandingkan dengan Ion Y Plus Karena mobil GIC Ion Hyper HD ini merupakan mobil saingan dari Tesla Namun akan dijual dengan harga yang super murah Model bukaan pintunya juga luar biasa Yaitu kayak gini Seperti model bukaan pintu sayap camar Ada pun kepastian dari mobil ini Masuk Indonesia telah didapatkan langsung dari CEO PT Indomobil Energi Baru Berikutnya, mobil dari Cherry yaitu Cherry Tigo 8 Pro Max Mobil ini merupakan mobil bongsor dari Cherry Dengan kapasitas semuatan 7 penumpang Tentu kualitas dari mobil Cherry Tigo 8 Pro Max ini tidak main-main Ada pun kepastian dari Cherry akan meluncurkan mobil ini di Indonesia Karena Cherry memang sudah menyatakan secara resmi Akan membawa 4 model baru di ajang gias 2004 termasuk untuk sub-brandnya yaitu Jaiko dan Jetur Untuk nomor 7 dan 8 Masih juga mobil keluaran dari Cherry yaitu Cherry Jaiko G7 Mobil ini akan menjadi pesaing berat bagi Honda CR-V Mengingat fitur dan teknologi yang dimiliki Jaiko G7 Jauh lebih baik dari CR-V Namun banderol harganya akan dijual lebih murah Nah, yang ini juga masih dari Cherry yaitu mobil Jetur Dasing Mobil ini mantap loh Karena sudah dirakit di Bekasi Jadi tentu harganya akan murah Dan Jetur Dasing ini akan bermain di kelas yang sama dengan Honda HR-V Berikutnya, biar nggak bosen dari China Sekarang kita selang dulu yuk Dengan mobil baru Jepang yang akan masuk Indonesia ya Iya, di nomor 9 Ada mobil Nissan Serena C28 e-Power Mobil ini sudah dipastikan Nissan Akan dipasarkan resmi di Indonesia dengan harga Tidak akan lebih dari 700 juta rupiah Lalu, ada Nissan X-Trail e-Power Mobil ini diduga kuat akan juga diluncurkan di Indonesia Yang dimana akan jadi penantang serius bagi mobil CR-V Hybrid Untuk mobil nomor 11 dan juga nomor 12 Masih dari Nissan Namun kali ini, dua mobil ini adalah mobil yang sudah bermesin full listrik Iya, sudah dipastikan Nissan akan meluncurkan Nissan Aria dan Nissan Sakura Di ajang Gias 2024 ini Nah, kalau untuk nomor 13 Masih juga dari Nissan Yaitu Nissan Hyper 2 Rare Concept Oke, berikutnya Mobil nomor 14, 15, dan 16 Untuk urutan ini adalah mobil-mobil baru dari Honda Iya, sudah dipastikan Honda akan meluncurkan 3 mobil baru di Indonesia Bahkan, dalam slide presentasi Honda Bukan 3, malahan ada 5 mobil baru loh Namun, untuk 2 mobil lainnya sayangnya Belum jelas mobil apa Berbeda dengan 3 mobil ini Yang sudah tertemak jelas Mobil apa yang akan diluncurkan? Iya, 3 mobil baru Honda Yang sudah pasti diluncurkan di Indonesia adalah Honda Sustainasi Honda E-N1 Yaitu mobil listrik yang diambil dari basis Honda HR-V Dan Honda Stepwagon Yang akan menjadi pesaing berat bagi Toyota Foxy Dan Nissan Serena C28 terbaru Berikutnya Datang dari Mitsubishi Yaitu Mitsubishi All New Triton Mobil Triton baru ini sebelumnya Sudah resmi dipasarkan di Thailand Dengan bandrol harga mulai dari 307 juta rupiah Dan dipastikan di bulan Juli ini Mobil gagah ini juga akan masuk Indonesia Mobil lainnya dari Mitsubishi Adalah mobil Mitsubishi X-Force versi baru Iya, seperti diketahui X-Force belumnya Belum dilengkapi dengan sistem Adas terbaru Nah, kali ini Mobil X-Force versi baru Akan dilengkapi dengan sistem Adas Oke, berikutnya Kita masuk ke Toyota ya Toyota telah diketahui Akan meluncurkan 4 mobil terbarunya di Indonesia Ada satu mobil yang betul-betul ikonik dari Toyota Yaitu mobil Toyota Prius Selain itu, Toyota juga Akan meluncurkan Corolla Cross Facelift GR Yaris Facelift Dan Hilux Rangga Di nomor 23 Kita balik lagi ke mobil China ya Nah, kali ini Yang akan masuk adalah Mobil Neta X Mobil ini sangat istimewa Karena mobil listrik canggih ini Akan dijual di Indonesia Dengan harga murah Kok bisa murah? Jelas Karena mobil ini Sudah dirakit di Bekasi Sama seperti Neta V Berikutnya Ada rubikon murah dari China Yaitu BZ40 Plus Mobil baik BZ40 Plus ini Akan dirakit Share lokal di Indonesia Yang peluncurannya akan dilakukan Di ajang BIA 1004 ini Dan harga dari Baik BZ40 Plus buatan lokal ini Tentu akan jadi jauh lebih murah Selain Baik BZ40 Plus Baik juga akan meluncurkan X552 Dan X70 Plus Masih dari China Kali ini adalah mobil jawarannya China Yaitu BYD BYD telah dikabarkan Akan meluncurkan mobil barunya Di Indonesia Yaitu adalah BYD M6 Dan Yangwang UH Wow Mantep banget ya Kalau pakai mobil ini Gak akan takut lagi tuh Teman-teman melewati Jalanan banjir Karena mobil ini Bisa berenang Untuk mobil China lainnya Yaitu Mobil yang juga keluaran Dari GWM Yaitu Havel Jollyon SUV Mobil China ini Akan membabat habis HRV Kereta dan kawan-kawan Sebab Telah dilengkapi Fitur Dan teknologi canggih Namun akan dijual Dengan harga Yang jauh lebih murah Dibandingkan Para rivalnya tersebut Berikutnya Nomor 30 adalah Mobil dari Volvo Yaitu Volvo EX30 Namun Jangan salah Karena Mobil Volvo EX30 Bukanlah Buatan Eropa Namun merupakan Buatan China Ya Mobil Volvo EX30 ini Telah menggunakan Platform Jilly Dan telah masuk Sebagai nominasi Mobil terbaik Di dunia Wow Mantap ya China Lalu Ada mobil Smart One Brabus Wah Ini mobil keren loh Tapi teman-teman Tau gak Ini buatan mana Buatan Mersey Jerman Perancis Atau Slovenia Salah bro Yang ini juga sama Kini Smart sudah jadi Mobil buatan China Mobil ini dibuat Di pabrik Jilly Wuhan China Gila ya Sekarang semuanya Sudah serba China Gimana nih Tim Jepang Berikutnya Datang dari Korea Ya Telah diketahui Kia Akan meluncurkan Empat mobil terbarunya Di Indonesia Yaitu Kia Carnival HEV Sonet Facelift Seltos Facelift Dan EV9 New Variant Masih dari Korea Namun Ini dari Hyundai Ya Sudah dipastikan Hyundai Akan meluncurkan Ioniq 5N Di Indonesia Yaitu Versi Buas Dari Ioniq 5 Dan juga Akan meluncurkan N-Fusion 74 Serta All Neokona EV Yang menggunakan Baterai lokal Serta Dibuat di tanah air Berikutnya Dari brand mewah Toyota Yaitu Lexus Lexus akan meluncurkan Dua mobil terbarunya Yaitu Lexus LBX Dan Lexus Electric Sport Nah Ada juga Mobil Sport Eropa Yang akan meluncur di Gias 2024 ini Yaitu Mau tahu Dengan info lengkapnya Cek di video berikut ini Ya